Halo Taurus, selamat datang di bacaan mingguan Minggu tanggal 27 Mei sampai tanggal 2 Juni 2019 Taurus, pada minggu ini kita lihat di rumah pertamamu Ada Uranus dan ada Venus Dan ini keduanya adalah planet yang sebenarnya memberi banyak keuntungan Buat dirimu, kenapa? Karena akan ada perubahan yang cukup besar Ini karena ini di rumah pertama dan dia train dengan planet yang menunjukkan perubahan besar ini Dan disini juga ada Uranus Ya sesuatu yang biasanya agak sukar dilakukan oleh Taurus adalah berubah Dan sekarang mau tidak mau memang ada perubahan Karena secara eksternal ada perubahan Secara internal juga ada perubahan Jangan takut Taurus karena ini arahnya adalah ke arah kebaikan Dan terutama karena ada Venus, pengaturmu ada disini Sehingga dan ini juga train artinya Perubahan yang harmonis dan tidak perlu harus dilakukan sesuatu yang Upaya yang luar biasa untuk melakukannya Ya beda dengan katakanlah sextile dan square Dua-duanya itu membutuhkan satu konfrontasi terlebih dahulu Ini enggak, jadi bisa berjalan secara natural Dan di rumah keduamu tentang keuangan Ini ada matahari dan merkurius Yang membuat Taurus menjadi katakanlah lebih banyak akal Lebih, katakanlah lebih bersinar dalam mencari Celah-celah untuk mendapatkan Pemasukan keuangan yang lebih besar Dan gunakan saat ini Ya bulan ini dan barangkali sampai Tiga bulan ke depan sebagai titik tolak Dari perubahan yang luar biasa Karena nanti kita lihat Merkurius ini juga akan segera Secara retro dan kalau berada di rumah keduamu Berarti akan ada banyak perubahan yang semakin signifikan Dalam hal keuangan Di rumah ketiga atau tentang komunikasi Di sini ada Mars Ya dan juga ada arah yang besar untuk masa depan Ya Memang ada sesuatu yang seperti dimintakan kepada Taurus Untuk berpikir dalam perubahan yang begitu besar terjadi di Di luar sana Bagaimana tanggapanmu terhadap apa yang akan dilakukan Taurus ke depan Oke Kita lihat tarotnya Ambil Celtic Cross Kemudian Biarkan ada yang terbalik Kita lihat Apa yang menggambarkan perubahan ini Oke Taurus Ini kartu pertama Dan crossing yang sangat cantik Tadi kita lihat Kartu pertamanya Ten of Cups Dan crossingnya adalah Ten of Pentacles Dua-duanya adalah nomor tertinggi Ini menunjukkan pada saat ini Barangkali memang Bisa dua-duanya adalah akhir satu era yang membuat Taurus merasa menang Ya Sesuatu yang membuatnya bahagia Membuat Taurus bahagia dan juga Merasa full dan ini kan adalah tanda Zodiac Tanah dan Taurus adalah Zodiac Tanah Sehingga ini sepertinya adalah sesuatu yang sangat positif Jadi seperti kemenangan Kemenangan yang dilihat tidak hanya diri sendiri tetapi juga oleh orang lain Dan ini karena memang pada dasarnya Taurus ingin mencapai satu tingkat kebahagiaan yang tinggi Jadi itu adalah kayak dreams come true Tetapi karena memang bukan tetapi Dan itu dikarenakan memang keinginan Taurus sehingga perilakunya mengarahkan ke situ Nah yang dipikirkan sekarang hanya cinta Wow Cinta lagi Memang dahulu juga Jadi tadi ada king dan sekarang ada queen Tetapi queen memang dia bahagia Emosinya lengkap Tetapi sebenarnya bukan berarti Tanpa perjuangan Bukan berarti Tanpa ada perasaan Yang pernah dikecewakan Justru ini menunjukkan Taurus melewati masa yang pernah mengecewakan Menjadi lebih bahagia Dan kedepannya adalah bagaimana Taurus untuk mempertahankan situasi yang bahagia ini Dan saya pikir karena Venus juga berada di Taurus di rumah pertama Ya memang Katakanlah memang dimungkinkan untuk menjadi lebih harmonis Tetapi ini memang harus dijaga Yang masalahnya adalah itu situasi yang bagus dihadapi Cuma diri sendiri Taurus kadang-kadang masih terlalu banyak ngomel Itu yang saya lihat Jadi yang dipikirkan sekarang justru apa yang belum saya dapat Kalau saya melihatnya begitu Jadi walaupun dengan semua kebahagiaan Dengan semua kepemilikan Rasanya masih ada yang kurang Kurang apa? Saya tidak tahu ya Nah orang lain melihatnya Ya seperti itu juga Judgment terbalik Ya barangkali semua sudah diperoleh Tetapi Taurus masih merasa ada sesuatu yang kurang Ya jadi sarannya adalah Taurus Untuk melihat secara lebih jeli Apa yang menjadi kebahagiaan Apa yang menjadi anugerah untuk dirimu Semua yang kau miliki Dan kalau memang ada sesuatu yang masih membuatmu Apa istilahnya menggerundur di dalam hati Tidak Tidak Ada rasa yang membuat tidak bersyukur Itu perlu diteliti Apakah memang benar itu sesuatu yang disebut Katakanlah malapetaka Atau sebenarnya itu adalah satu jalan Supaya dirimu bertambah Sejahtera Dengan kondisi Katakan ada yang tidak harmonis Tetapi justru itu membuatmu menjadi bergerak lebih maju lagi Kenapa? Apalagi ini dalam perubahan Dan barangkali juga yang membuat bersedih Taurus itu adalah kenapa saya harus berubah Padahal perubahan itu Ya Arahnya adalah membuat Taurus menjadi lebih bahagia Taurus menjadi lebih mengaktualisasikan diri sendiri Menjadi manusia yang lebih berkembang Dan hasilnya memang Taurus bisa memasuki satu era baru Satu gerbang terbuka Dan percayalah Keberlimpahan juga ada di situ Kita bisa lanjutkan dengan Tambahan tiga kartu Lenormand Sebagai clarifier Ya Orang ini Siapapun Barangkali memang tadi ada sesuatu yang Terasa di hati itu ada kaitannya dengan seseorang Ini mungkin tokoh ayah Mungkin diri sendiri Mungkin suami Ya Atau mertua dan lain sebagainya Tetapi tokoh laki-laki Yang membuat Taurus harus memilih Antara dua hal Dan gambar ini menunjukkan bahwa Pilihlah Dengan bijaksana Ya Jangan Mengedepankan apa yang kau inginkan saja Tetapi lihat Bagaimana yang kau pilih itu berpengaruh terhadap Orang lain yang terdekat dengan dirimu Atau orang lain yang merasakan manfaat Atau merasakan sebaliknya Bukan manfaat Dari dirimu Kita lanjutkan bacaannya dengan delikatnya Magic You are your own magician Ya Jadi kalau ada rasa yang berat di hati Karena Tidak mau berubah Atau ingin mengubah sesuatu Sesuai keinginan Itu tombolnya bukan di orang lain Tetapi di diri sendiri Dirimu lah yang menentukan Akan ada perubahan atau Tidak Tidak Saya akan melihat Lebih detail untuk Oracle cardnya Saya pilih dulu Oke Apa yang keluar Today Message Atau pesan Apa yang bisa membantu Apa yang menenangkan Empowering Apa yang menjadi Arahan Pembimbingan Today Quiet house Ya Kayaknya diminta untuk memang Menjadi tenang Melihat sesuatu secara Katakanlah relax Jangan terburu-buru Jangan marah dulu Sebenarnya itu ya Tenang Lihat apa yang Kalau kita bermeditasi Itu apa yang kita lakukan Menenangkan hati Melihat semua secara lebih jelas Ya Itu yang diminta Pesannya adalah Clowning around Ya Beriris Ya Jadi disini Seperti diingatkan Ya Bahwasannya Kadang-kadang kita Mengatakan sesuatu Maksudnya mungkin Bercanda Tetapi orang lain Melihatnya Sebagai sesuatu Katakanlah Yang menyinggung Perasaan mereka Jadi kayak misalnya Kalau dirimu Sudah punya Apa yang kau inginkan Kemudian masih ngomel Dan ngomelnya ke orang lain Yang lebih tidak punya lagi Bisa kebayang Enggak perasaannya Ya Pasti mereka bilang Ini Taurus Enggak tahu Berterima kasih banget sih Dia udah punya Semuanya Tetapi aja masih ngomel Ngomelnya ke saya lagi Ya Ini Mesejenya adalah Jangan lakukan itu Lebih baik Berterima kasih Dan lihat Apa yang menjadi Keberuntungan Yang sudah dimiliki Yang bisa membantu Adalah Sikap Yang berterima kasih Bersyukur Ya Ini jelas sekali Pesannya Begitu Yang membuat tenang juga Adalah Imagination Kita lihat lebih detail The word Imagination Sparks so many possibility What did you imagine today? A new friend? Did you fly off To a pretend place Far away? Maybe you created A story of show Using your imagination Shows everyone How amazing you are It helps you To discover And develop A creative talent That you have Inside Your mind Ya Jadi kalau ini Katakanlah Saat ini Taurus Memang Taurus cenderung Begitu Yang dilihat Adalah Yang sudah Di depan Di depan kita Di depan Taurus Semua yang sudah Sampai disitu Disini Karena ini Kartunya Adalah Empowering Jangan Dilihat Apa yang sudah Disini Kemudian Menggerundel Mengenai Apa yang sudah Didapat Dunia itu Tidak hanya Sebesar Apa yang Di depan kita Ya Imajinasikan Bayangkan Kedepan Apa yang bisa Kau Peroleh Lebih banyak Lagi Kalau kamu Memiliki Banyak Berlimpahan Tersebut Apa yang Kamu bisa Lakukan Dan untuk Mencapai Kesana Apa kira-kira Ide-ide Gagasan-gagasan Kreatif Yang bisa Kau Lakukan Bukankah Itu juga Menyenangkan Untuk Dipikirkan Tidak Hanya Bicara Mengenai Right Here And Now Guidance Adalah Cross My Heart Liar Liar Pans On Fire Whenever You Tell A Lie Or Tales Others Will Find Out About It Always It Is Better To Be Open And Honest To Your Soul Telling The Truth Is Much Better Than Telling A Lie Because Everyone Likes And Trust An Honest Person Even If You Have Done Something Very Bad You Must Not Tell Vibes Be Brave And Tell The Truth It Is An Opportunity To Learn From Your Mistake Oke Saya Tidak Tau Apa Yang Membuat Sedih Tapi Sepertinya Itu Kayak Keluar Terus Sehingga Sesuatu Yang Harus Dibicarakan Paling Tidak Yang Mendengarkan Video Ini Mungkin Memang Diminta Untuk Lebih Memikirkan Apapun Yang Membuat Merasa Tadi Goyah Tadi Nah Disini Kartunya Mengingatkan Bahwasannya Lebih Baik Diluruskan Saja Ya Itu Kalau Memang Ada Sesuatu Yang Tidak Terlalu Lurus Kemarin Tetapi Kalau Tidak Ini Kayak Memberi Ya Memberi Satu Pujian Bahwa Dirimu Berani Untuk Tampil Dalam Segala Hal Menjadi Diri Sendiri Oke Taurus Benita Indra Sari Sini Semoga Membantu Salam Hati Dan Cahaya